Hai Mam, welcome back! Balik lagi dengan aku Soraya. Oke Mam, di video kali ini aku mau makeup tentunya. Iya, sekarang ini udah full face makeup aku kan. Jadi makeupnya ini aku mau pakai satu merek aja, amazing kan? Karena si brand ini ngeluarin produk-produk makeup yang ngebum, bener-bener dia keluarin sekaligus berbarengan tapi formulanya penasaran kayak gimana? Nah kalau kalian baru nonton channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share to all of your friends. So jangan lama-lama, let's get started! Oke, ini aku udah bare face, muka aku bener-bener bare. Oke, jadi sesuai yang aku info di awal, kalau misalnya di makeup kali ini aku mau one brand tutorial menggunakan something! Wuuu! Jadi di idenya nih, ide makeupnya tuh aku pengen reverse cat eye. Jadi cat eye-nya akan ada di bawah, bukan ada di atas. Nah, ga usah lama-lama, langsung aja produk langsung aja. Yang pertama aku mau makeup base-nya dulu, fondinya nanti aja. Dan ini aku udah prep ya, by the way, ma'am. Dan aku akan menggunakan palette yang terbaru dari something tentunya. Jadi di akhir tahun kemarin nih, si something tuh ngeluarin produk makeup bener-bener tuh ngebom semua produknya amazing banget gitu. Dan aku bener-bener shock aja gitu kalau dia bisa ngeluarin produk lokal, bisa ngeluarin yang sebagus itu gitu. Nah, ini aku punya 2 palette eyeshadow-nya dari The Nobles. Jadi dia ngeluarin volume 1 dan juga yang ada volume 2. Nah, untuk yang volume 1-nya, ini tuh shadenya lebih ke daily look. Jadi kayak natural gitu, dan dia masing-masing ada 12 shade. Dimana pigmentasinya dari eyeshadow-nya bener-bener pigmented dan shimmer-nya bener-bener intense banget. Oke, kalau yang di volume 1, shimmer-nya dia lebih banyak gitu. Dan untuk yang volume 2-nya, shadenya dia juga ada 12. Dan ini kalau aku bilang, dia shimmer-nya cuma 1. Sisanya non-shimmer. Tapi ini juga pigmented banget ya. Jadi gampang banget pas lagi di aplikasiin di mata kita gitu. Oke, oke. Langsung kita mulai ya. Pertama, aku akan mix. CMX. Oke, kita set dulu matanya. Dan biar nggak berantakan, aku akan pakai si cover-an eyeshadow. Pales bersihinnya. Oke, jadi ini kita pasang dulu. Lalu, aku akan set dulu pakai warna Eugene. Nih, ini Eugene. Nggak gitu kelihatan karena dia bener-bener natural banget. Warnanya bener-bener natural banget. Oke, jadi back forward aja di seluruh kelopak mat kalian ya. Karena ini untuk nge-set di awal aja sih sebenernya. Oke, lanjut aku akan pakai si Freja. Ya, ini warnanya sama. Ini untuk nge-set juga. Biar lagi lebih wormy aja sih kalau aku. Jadi tuh kadang kalau di kamera tuh warnanya kurang tebel. Padahal realnya tuh udah tebel banget. Hehehe. Pernah ada yang mengalami itu? Nah, itulah dari kamera guys. Oke, next-nya. Warna nude yang aku mau pakai adalah Marchesia. Nih, warnanya ini. Jadi ini biar lebih menonjol lagi gitu di eyeshadow-nya. Nah, kan? Jadi kita back forward aja ya. Back forward, back forward. Biar agak lebih cat eye gitu. Dan untuk shimmernya aku pakai si ini. Ini aku akan taruh di tengah. Sini. Warnanya bener-bener pigmented banget. Dan aku aplikasiin tuh enak banget ini. Next-nya baru kita pakaiin si eyeliner-nya. Dan ini aku pakai pencil liner. Dari si something yang jet black. Ini shadenya. Tuh. Dan ini bener-bener pigmented juga. Tuh. Enak banget. Hehehe. Dan langsung kita aplikasiin aja di bawah mata. Dan juga. Lanjut setelah pakai si color liner. Aku akan tambahin pakai si black-nya eyeshadow yang volume 2. Ini aku pakai shade Nicole. Jadi kita aplikasiin di under eye. Jadi kita aplikasiin di under eye. Kita tarik. Lanjut. Kita pakai eyeshadow yang flat gini. Kita tarik. Kita tarik. Lanjut. Ini kita jepit sebelum pakai. bulu mata. Eh. Next-nya aku akan pakai mascara. Ini yang hangover. Ini yang volume mascara gitu. Dan ini brush-nya kayak gini nih. Dan kita aplikasiin aja. Dan aku suka banget. Karena ini fiber lash gitu. Jadi dia bener-bener. Ini. Apa ya. Helai-helai. Helai-helai. Bul mati kita tuh keangkat. Dan bener-bener nge-volume gitu loh. Ya kan. Jadi volume banget gitu. Tuh. Ya kan. Selanjutnya aku akan pakai si lash. Nah. Ini lashes-nya. Aku akan bagi dua. Dan aku akan buatin si cat eye gitu. Tipenya aku lupa ini. Ini aku beli di Shopee. Tapi. Ini bagus banget kalau buat cat eye gitu loh. Cat eye lo. Cara pakenya. Di ujung. Salve. Lashes gitu loh. Tadah. Oke. Lashes-nya. Dan. Kita cabut dulu. Tuh. 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 But the best. Bedes. 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 Jadi dia breathable full coverage. Yang bisa tahan hingga 12 jam. Dan dia juga ada kandungan serumnya. Dan ini tuh looknya jadi. Penis looknya jadi satin. Oke. Dan dia ada 12 shade. Dan aku ngambil yang shadenya. Eee, Nina N01. Oke. Lanjut. Langsung kita pakai. eh apa. Beauty Blender. Ini, taruh disini Pake dua pump aja Dan tap-tap aja Di all over face Tuh Ini kalo aku pake Itu bener-bener ringan banget gitu Dan warnanya Menurut kalian putih ga sih? Karena ini tuh warna Apa ya? Kalo aku pake Jadi aku pake Cushionnya something Dan chatnya itu Nina Dan aku bilang sih warnanya cocok ya Sama kulit aku Tep-tep tuh Pake dua pump Tapi bener-bener Apa ya? Satin look gitu loh Dan ini tuh full coverage Semua noda-noda Terhapuskan Redness-redness Segala macem Terhapuskan tuh Ini sopnya jadi kayak gini Looknya Bener-bener smooth banget ga sih? Ya kan? Udah Dan dia tuh mention katanya ada Ada serumnya Cicil Nextnya aku akan pake alis Alis aku botak Oke alisnya Tinggal aku tambahin si Brocara Ini aku yang Microcara brow gel Yang shadenya brown Nah ini bentuknya kayak gini nih Oke Dan ini kita aplikasiin aja nih Melayan-melayan rambut Oke Nextnya aku akan spray Dan ini aku pake Balancer makeup setting spray Dari something Ini yang S-R-S-Y Dan dia ini untuk Menahan makeup kalian Lagi lebih lasting Jadi ini aku set dulu Sebelum aku powdery Gitu Oke Ini aku akan pake si Ebrush breathable Powder foundation Bentuknya lucu banget Tuh segitiga gitu Dan ini aku ngambil yang shadenya Netral Dan dia ini medium to coverage Dan ga bikin geeky Oke Lanjut Aku ambil brush And ini Aku brushin you all over my face Tuh Jadi lebih set gitu Tuh Ga kekisap lah Kali Nextnya aku akan pake blush Dan ini Blushnya aku ngambil yang Airy blush Untuk shadenya Moiselle Dia lagi ke Pinki-pinki gitu Dan bukanya kayak gini Lucu banget Pake angle kabuki Dan aku akan Dipakein Disini Oke Tap-tap-tap-tap tuh Dan untuk yang E-Tamago Airy blush ini Dia ada 4 shade ya Jadi aku Ambil yang Tama Moiselle Jadi warnanya lebih kayak Pinky Netral gitu Tuh Jadi kayak Lebih fresh aja sih Aku ngambil warna ini Oke Kita tekan Disini Nah Nextnya aku akan pake Highlighternya Dia ada Immortal Highlighter Dia ada 2 shade Ada yang Champion Sama Mignon Kalau yang Champagne tuh Lebih ke Gold Nih warnanya Aku swatch Tuh Lebih ke Yellow Gold Kalau yang si Mignon Itu lebih ke Pinky Kalau aku bilang Dan aku akan pake yang Mignon 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 Pake si Highlighternya Disini Dikit aja Lastnya Lipstick Lipsticknya Aku Pake yang Lasting Paint Nih Di shadenya Dia ada banyak Ada di 17 Tapi aku ngambil Yang Muffin Nama Swag Kalau yang Swag Itu Lebih Orange Muffin Untuk Muffin Lebih Coklat Muffin Coklat Kalau yang Swag Lebih Keren Jadi ini Aku akan Ombre Oke Tuh Warnanya Lebih ke Orange Kalau di Bibir Aku Tuh Ya kan Gak Bikin Crack Sama Sekali Lipsticknya Tuh Dan aku Akan Ombre Pake Yang Si Swag Kita Taruh Disini Warnanya Nyatu Sih Jatunya Mungkin Yang Swag Gak Terlalu Erah Ya Ini dia Hasilnya Reverse Cat Eye Pake One Brand Tutorial Dari Something How do I Look Bagis banget kan Dan ini hasil Makeupnya Aku suka banget Ini bener-bener Amazing banget For Full Facenya Hasilnya Wow banget Aku suka banget Sama semua Formula Dari Makeupnya Dari Foundation Bedak Alis Mascara Brocara Lipstick Blush Highlighternya Apalagi Top Banget Pokoknya Kalo kalian Yang lagi Nyari Makeup Dan Gak Yang Terlalu Mengocek Kontong Terlalu Mahal Kalian Bisa Langsung Visit Si Something Official Storenya Dan Ini Semuanya Akan Aku Taruh Di Description Box Di Bawah Supaya Kalian Bisa Langsung Check Out Nah Mam Segitu Aja Video One Brand Tutorial With Something Bersama Aku Tentunya Semoga Mam Semua Enjoy Sama Video Aku Kali Ini So Sampai Jumpa Di Next Video Aku Bye